Intro Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga aja kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya Film dibuka dengan adegan penyerangan bom dari Vietnam Utara ke Markas Australia dan Selandia Baru Mayor Smith yang melihat hal itu langsung memerintahkan tentaranya untuk mengambil senjata dan siap untuk bertempur Di tengah serangan musuh yang begitu intens, kita masih bisa melihat kekonyolan dari tentara yang bernama Paul Dimana saat ia tengah berjaga dengan temannya, ia tampak begitu santai dan tidak memperdulikan keadaan sekitar Hal itu tanpa sengaja mengundang perhatian Mayor Smith yang membuat Paul dimarahi Selanjutnya, Mayor Smith minta Markas Pusat untuk mengirimkan koordinat musuh Setelah mendapatkan koordinat musuh, mereka langsung melakukan penyerangan balasan menggunakan rudal Esok harinya, Mayor Smith memimpin pasukan Delta pergi ke Long Tank untuk mengganti pasukan sebelumnya, yaitu Bravo Pasukannya dibagi menjadi tiga, yaitu Peloton 10 yang dipimpin oleh Lieutenant Sark Peloton 11 dipimpin oleh Sir Sanbok Dan Peloton 12 dipimpin langsung oleh Mayor Smith Mayor Smith pun menyusun strategi di mana Peloton 10 ditempatkan di sisi yang paling depan Peloton 11 di sisi tengah dan Peloton 12 di sisi paling belakang Dalam perjalanannya, mereka harus melewati kebun karet yang sangat luas Ketika Peloton 11 tengah bergerak maju, tiba-tiba mereka melihat pergerakan musuh dan mereka pun langsung menembaki musuh Saat Peloton 11 bergerak mengejar musuh, tampak ada sesuatu yang aneh Karena tiba-tiba suasana menjadi hening Dan benar saja, mereka langsung ditembaki musuh dengan tembakan mesin dari arah tak terduga Lieutenant Bok pun meminta bantuan kepada Peloton lain Dan markas pusat untuk mengirimkan rudal menuju musuh Satu persatu, rudal pun meluncur Tapi hanya beberapa rudal yang mengenai sasaran Sementara itu, Peloton 10 yang ingin membantu juga bertemu dengan musuh Dengan jumlah yang begitu banyak Mereka pun kemudian terkepung Dan tidak bisa kemana-mana karena radio telekomunikasi mereka rusak Peloton 12 yang berada di belakang tidak bisa membantu Karena mereka harus mengamankan jalur menuju markas Agar tidak diserang oleh musuh Kembali ke Peloton 11 yang tampak kewalahan karena para musuh muncul dari berbagai arah Satu persatu, pasukan Peloton 11 mulai gugur Termasuk pemimpin mereka, yakni Lieutenant Sark Kondisi pun mulai genting ketika mereka kehabisan amunisi Sir San Bob menghubungi Mayor Smith bahwa Peloton 11 telah terkepung Mendengar hal itu, Mayor Smith kemudian menghubungi markas pusat Untuk meminta bantuan udara dari Amerika Saat bantuan datang Bom asap yang digunakan sebagai tanda Malah tidak mau menyala Pilot yang kebingungan pun memutuskan Untuk melempar rudal asal-asalan Dan bantuan itu Akhirnya sia-sia Di tengah kondisi yang semakin terdesak Sir San Bob berinisiatif Meminta kepada Mayor Smith Untuk melemparkan rudal ke arah Peloton 11 Dengan tujuan agar musuh dapat dipukul mundur Di sini kita dapat melihat pengorbanan luar biasa Dari seorang tentara Yang rela mengorbankan dirinya Dan rela mati Demi menjaga pasukan lain Tak lama kemudian Rudal itu pun muncul Mengenai musuh dan juga anggota Peloton 11 Tampaknya tidak ada anggota Peloton 11 yang selamat Kesedihan pun dirasakan oleh semua tentara Singkat cerita Musuh pun kembali bergerak maju Dan mulai menyerang Peloton 12 Mayor Smith lalu menghubungi Kolonel Thompson Dan meminta amunisi serta bantuan tank Kolonel yang berada di markas pusat Meminta persetujuan atasannya Yaitu Brigadir David Tapi Brigadir David justru menolak Mengingat jumlah pasukan yang tak seimbang Ia mengatakan bahwa jika mereka juga harus diamankan Kemudian ia meminta Mayor Smith dan pasukannya untuk mundur saja Namun Mayor Smith tetap pada pendiriannya Untuk tetap bertempur sampai titik darah penghabisan Lieutenant Frank yang tersentuh dengan perjuangan Mayor Smith memilih untuk membangkang perintah atasannya Ia nekat menerbangkan dua helikopter Untuk mengirim bantuan amunisi Adegan menegangkan pun terjadi Tatkala helikopter yang akan memasok amunisi tersebut Ditembak oleh musuh Akan tetapi perjuangan Lieutenant Frank tidak sia-sia Karena ia berhasil memberikan bantuan amunisi kepada pasukan Mayor Smith Setelah mendapat amunisi Tentara Paul diperintahkan Mayor Smith untuk mencari keberadaan Platon 11 Tanpa banyak bertanya Tentara Paul langsung berangkat mencari Platon 11 Saat di perjalanan Mereka bertemu dengan musuh Dan akhirnya pertempuran tidak terelakan Tentara Paul Akhirnya memenangkan pertempuran tersebut Setelah pertempuran selesai Tiba-tiba ada beberapa tentara Yang berjalan di antara asap menuju mereka Awalnya Mereka mengira itu adalah musuh Tapi ternyata Itu adalah Sir San Bob Dan anggotanya Entah bagaimana caranya Beberapa anggota Platon 11 itu Masih selamat setelah rudal menghantam mereka Melihat hal itu Tentara Paul merasa sangat senang Setelah mengetahui Platon 11 masih ada yang selamat Di tengah kesenangan Tiba-tiba datang musuh yang menembaki mereka Karena jumlah musuh waktu itu cukup banyak Tentara Paul dan Platon 11 pun memilih untuk mundur Menuju Platon 12 Semua pasukan berhasil berkumpul di Platon 12 Dan Meyer Smith langsung menyusun strategi Sementara itu Tentara musuh tetap bergerak maju Dan akan mengepung pasokan Meyer Smith Beberapa saat kemudian Terjadi pertempuran yang begitu epik Pasukan Meyer Smith terus menahan beribu-ribu serangan Dari pasukan Vietnam Utara Mereka bertempur dengan begitu semangat Dan tidak mengenal rasa takut Nahas Di tengah pertempuran itu Lars terkena tembakan headshot Yang membuatnya tewas seketika Di saat pasukan Meyer Smith semakin terdesak musuh Thompson memutuskan mengerahkan tank untuk membantu Hingga akhirnya Vietnam Utara pun Dibuat kocar kacir Dan memilih untuk mundur Meyer Smith dan pasukannya pun Terhindar dari maut Dan berhasil selamat dari peperangan itu Setelah perang usai Mereka semua berkumpul di dekat markas Satu persatu dipanggil namanya Dan terlihat banyak yang gugur Termasuk Lieutenant Sark dan Paul Sebagai bentuk penghormatan Para tentara yang gugur pun Dipulangkan ke kampung halamannya Di akhir film diperlihatkan Melihatkan Tugu yang dibangun di sekitar lokasi perang Untuk mengenang tentara yang gugur Kemudian kedua belah pihak saling mengklaim kemenangannya Dan film pun selesai Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati